kita panen cabai rawit ini di pondok yang tengah nih cabai rawit lokal turunan Alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup bagus sampai ada yang menempel ke tanah ini buahnya lumayan banyak sampai ke sana nanti kita petik semua ini yang dulu pernah saya buat videonya ini yang baru tanam sekarang sudah setinggi ini ini setengah meter lebih ya ini udah udah berbuah juga yang masih kecil tapi sudah berbuah sebaiknya kita ambil dulu buahnya biar dia tumbuh tinggi lagi nah jadi kalau di lahan kita itu ditumbuhi tanaman seperti ini ini kalau disini nyebutnya ini kembang biru seperti ini ada tumbuhan yang hidup di dekat kebun kita ini kita pelihara karena terbukti lawan kita subur yang ditumbuhi dengan tanaman tersebut di pinggir-pinggir ada banyak dan karena ini juga di tebing atau di tempat yang miring sehingga ketika hujan tanah bagian atas yang sudah mengalami pembusukan organik dari ranting pohon batang pisang ataupun daun-daun lainnya di bagian atas itu jadi ketika hujan dia turun ke bawah nah disini terus bertambah kandungan organik alaminya dari bagian atas yang turun ke bawah ini semuanya hitam tanahnya jadi ketika hujan hujan deras dari atas dia turun ke bawah bagian yang subur jadi disini ternutrisi terus tanamannya seperti ini ini sudah minta dikasih tiang lagi nampaknya ini sudah mau dia sudah kesamping mungkin juga karena dia subur tinggi dan juga tiangnya cuma satu yang di dalam ini kemarin juga sempat kerobohan kayu itu lumayan parah tapi ini sudah pulih kembali sudah sehat kembali sampai ini ya apa miring-miring ke samping jadi teman-teman bagi yang penasaran dengan tanaman cabai ini bisa menonton video-video yang sebelumnya ini pernah saya upload juga review kebun cabai lawit ini ada kacang panjang juga sedikit nah itu kemarin yang sudah subur cuman karena terimpa kayu ini patah batangnya dan sekarang sudah mulai pulih kembali sudah berbuah kemarin sempat patah di bagian sini patah terus habis daun-daunnya dan sekarang sudah tunas kembali dan buahnya ini bagus sedikit panjang dan keras ini besar-besar kayak gini keras ini dia sedikit panjang ini hampir 2 meter tingginya sebelah sini ini sampai lupa diikat sama tiangnya ini batangnya sudah besar ini saya aja ngambilnya sedikit susah kalau yang bagian atas-atas ini sebaiknya dikasih tali kanan kiri ya cuman karena kemarin juga ini tercampur dengan tanaman terong mungkin di kesempatan ke depan kalau kita mau tanam cabai rawit lagi dirihan yang seperti ini enaknya tanam cabai rawit saja kalaupun mau dikasih kacang seperti ini di samping jangan campur di tengah ini kita jalannya susah tertutup sebelah sini juga dan pemetikannya juga susah ini yang baru mensul ini yang fase kedua untuk fase yang ketiga yang sebelah sana ini ini yang fase ketiga baru mulai berbunga oke jangan lupa untuk menantikan video terbaru dan silahkan menonton video-video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton sekian dari kebun cabai rawit di persawahan sama itu juga yang dibawah kemarin sudah dipetik cabai rawitnya bagi teman-teman yang baru menonton atau baru bergabung tolong untuk subscribe di bawah video ini supaya saya semakin bersemangat menghafal video-video terbaru di khususnya di pertanian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih